Dan pemirsa kita akan update bagaimana suasana di Rumah Sakit Polri dan berikut suasana terkini langsung dari Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta. Rumah Sakit Polri telah membuka hotline dengan nomor 081-235-03-9292. Di depan ini saya sampaikan telah hadir Pak Dr. Haryanto S. Pusukes Polri berikutnya. Pak Malahi dari Pusulapur, di samping saya Pembespol Dr. Heri selaku Divai Komander Rumah Sakit Polri, Pusukes Polri berikutnya dari Inapis, KBPUD. Jadi di Rumah Sakit Polri kita telah membuat posko-antemortem dan juga posko-postmortem. Di mana posko-antemortem ini ada di gedung di Pembespol Rumah Sakit Polri. Jadi saya sampaikan kerekan-kerekan, nggak usah khawatir, kita ada di zona hijau. Jadi tetap kembali lagi, meskipun kita ada di daerah zona hijau, tetap saya berharap dan meminta seluruh rekan-rekan dan pengunjung yang hadir tetap memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan. Dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tetap sering mencisi tangan. Dan tetap kalau bisa menghindari kerumunan. Dan kita pun melaksanakan kegiatan koordinasi dengan posko-antemortem yang ada di Pontianak. Kegiatan antemortem mungkin disampaikan di sini, jelas. Pertama tadi melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga akan melakukan pendaptaran peserta atau keluarga korban yang akan datang ke posko-antemortem. Sebelumnya dilakukan beberapa tindakan sebelum pemeriksaan, pemeriksaan tes antigen, dilaksanakan anamnesa, dan berikutnya juga ada family assessment dan penampingan dari tim psikologi dan keagamaan. Dan nanti lebih lanjut juga dari posko-postemortem juga akan disampaikan lebih lengkap. Personil yang dilibatkan dalam kegiatan di Rumah Sakit Poli ini meliputi dari Pus Dokes Poli, dari Rumah Sakit Poli Radian Sesukanto, melibatkan dari Pus Lapor, dari Inapis, dari Tim Si, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, melibatkan juga dari Polda Metro Jadwal Brimub, dari Kemenkes, Kemen Sos, dengan juga melibatkan dari TNI. Dan dalam kegiatan ini kita akan menggunakan anggaran dari Poli. Disampaikan juga pada kesempatan siang ini, sampai sekarang kita telah menerima laporan dari 12 keluarga korban. Dan kami, kita juga dari posko-postem, telah juga telah menerima satu buah kantong jenajah yang berisi bodifat. Mungkin yang lebih lengkapnya lagi akan disampaikan oleh Pak Sespus Lokes, dari DPI Komandar kita, Dr. Heri. Setelah itu rekan-rekan boleh menanyakan, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pada kesempatan siang ini. Dan kegiatan press risk ini pun akan kita atur jadwalnya, sehingga rekan-rekan akan bisa mengupdate data, dan bisa memberikan info yang terkini bagi keluarga korban. Bila ada kekurangan pelayanan pada kesempatan ini, saya mohon maaf, kita tetap bekerjasama, membangun soliditas yang lebih baik. Demikian, saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Rumkid, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1, RSIS Tukanto, dan rekan-rekan sekalian media, serta para pemirsa televisi dan pendengar sekalian. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan secara garis besar tentang kesiapan di VII Nasional dalam rangka membantu identifikasi. Jadi, kita ini membantu identifikasi. Adanya musibah yang sama-sama kita tidak kehendaki, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tadi sudah disampaikan, dan saya di sini ingin merefresh kembali, bahwa identifikasi ini ada lima fase. Fase pertama adalah fase TKP atau tempat kejadian berkara, atau tempat di mana adanya jatuh pesawat itu. Di sana rekan-rekan kita sedang bekerja keras untuk membantu mendapatkan penumpang yang saat ini sedang dicari, kemudian tentang kondisi pesawat yang ada di TKP. Rekan-rekan di VII fase satu sekarang sudah sedang bersama dengan tim yang lain untuk mencari adanya body part maupun sebagainya yang nanti akan menjadi bahan untuk identifikasi kita di rumah sekitwari. Kemudian untuk fase dua adalah fase anti-mortem. Fase anti-mortem ini kita dirikan di tiga tempat. Yang pertama adalah di Tanjung Priok, yang dikomandani oleh Kapit Dokes Polda Metro Jaya, dan Kapit Kesejaan Brimob. Kemudian anti-mortem yang ada di Bandara Sepandil Pontianak yang dikomandani oleh Kapit Dokes Kalimantan Barat. Jadi barang-barang atau data-data body part dan sebagainya yang diterima oleh TKP dan anti-mortem yang ada di Tanjung Priok ini akan dikirim ke posko yang ada di Rumah Sakit Kramajati. posko yang ada di Rumah Sakit Kramajati meliputi fase dua adalah fase post-mortem. Fase post-mortem di sana sudah kita siapkan ahli-ahli forensik kita. Kemudian fase yang ketiga adalah fase anti-mortem. Jadi selain yang di Pontianak dan di Tanjung Priok ada di depan kita fase anti-mortem. Kemudian data yang diperiksa, yang didapatkan dari anti-mortem dan post-mortem nanti akan disajikan setiap harinya fase 4 atau rekonsiliasi yang kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan, bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir adalah debriefing setiap hari kita melaksanakan analisa dan infolasi. Rekan-rekan sekalian di depan kita ada tenda atau posko pendampingan keluarga, perbantuan keluarga. Jadi keluarga yang menyampaikan data-data anti-mortem di posko anti-mortem nanti bisa beristirahat, kita siapkan psikolog yang akan membantu trauma healing, menenangkan keluarga, dan sebagainya di posko perbantuan keluarga. Rekan-rekan sekalian, nanti kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan proses identifikasi ini. Dan saya mohon keluarga para penumpang yang berasal dari luar Jakarta atau tepatnya kita buka posko anti-mortem di Pontianak. Tidak usah ke Jakarta, tetapi tetap di Pontianak. Dan adanya alamat-alamat di luar Jakarta-Pontianak, Kabindokas di kewilayahan sudah menyatakan membackup sepenuhnya untuk operasi DVI ini. Itu yang saya sampaikan dari Sesbus Dokes sebagai Wakil DVI Komender Nasional. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Komandan DVI, Dr. Kompispo, Dr. Heri, spesialis forensik. Waktu dan tempat kami berdoa. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagaimana semuanya. Pertama-tama, marah kita akan jatuhkan disyukur pada Allah SWT yang telah memberikan ramah jayak kepada kita semuanya. Selamat serta salam kita aturkan pada junyuan kita Nabi Besar, Muhammad Selalu, alamat salam. Yang terhormat Bapak Tarumpir, Dekat Satu Radenya Sukanto, yang kami hormati Pak Sesbus Dokes, Dr. Tarianto, yang saya hormati rekan saya, Kompespol, Dr. Radenya Suwakimah Dudi, dari pus lapor, yang saya hormati AWPUD dari Kinafis, monidin menyampaikan operasi DVI ini sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Pusok Eskoli karena kami mempunyai kemampuan untuk melaksanakan operasi DVI dan mempunyai kepotensi untuk itu. Dalam operasi ini, kami sudah merencang suatu rencana operasi mulai dari operasi di fase 1 sampai operasi yang fase selanjutnya. Dari fase 1 dikobandui oleh dari Polda Metro yang dari Bus Dokesnya. Kemudian dari fase pos wartem kami ada menyiapkan di belakang di ruang kamar jenazah. Kemudian dari posko antem wartem kita ada juga di Bandar Soepardio dan di Ponteana dan di Rumah Saki Sukanto. Saya akan menyampaikan mengenai alur dari operasi tersebut. Jadi karena ini berada masa pandemi COVID jadi nanti kalau rekan-rekan dari media melihat di sana ada tempat cuci tangan, ada protokol kesehatan yang kami akan melaksanakan, memang itulah yang kita bedakan antara operasi di masa pandemi dengan operasi di masa seperti biasanya. Kemudian juga saya minta juga untuk tetap kita melaksanakan 3M memakai masker menciptakan menjaga jarak dan mencegah perumunan. Ini tolong nanti dia. Kemudian kalau nanti di sana ada tim antem wartem dimulai dari protokol kesehatan kemudian dilakukan pendataan dilakukan rapid test. Karena di masa pandemi jadi kami membatasi keterlibatan personil atau keluarga yang melaksanakan di posko antem wartem. Setelah dia dilakukan pemeriksaan rapid test seandainya dia tidak reaktif kemudian dilakukan dengan di ruang antem wartem interview. Jadi temannya di dalam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di ana sampling. Pemeriksaan di ana sampling ini untuk pemeriksaan kerabat dekat yang nanti segaris darah atau yang diperkirakan bisa untuk lapan identifikasi. Kemudian dari keluarga akan dilanjutkan untuk diantar ke family assistant unit yang nanti ada pendampingan yang tadi dicampaikan oleh Bapak. Dari antem-antem tadi akan digali data mulai dari ada tidak hanya pemeriksaan DNA kalau memang harus ada. Inilah pentingnya kalau kita punya data antem-antem DNA seandainya kita ada itulah yang kita akan programkan. Sebenarnya memang ini cita-cita kami. Kalau ada seperti itu saya yakin dalam beberapa saat kita akan bisa membandingkan karena kita sudah punya datanya. Kemudian pemeriksaan sidik jari nanti kalau ada ijazah atau KTP dan kebetulan kami juga ada keterlibatan dari dispenduk capil dan inafis mempunyai kemampuan untuk sidik jari dan sidik iris. Kemudian pemeriksaan odontologi dental dari reka medik medis maupun properti. Kami sudah koordinasi dengan pihak Sriwijaya untuk mendapatkan passenger list yang detail termasuk seat number termasuk juga CCTV yang nantinya akan kita capture satu persatu dari masing-masing passenger yang pada saat boarding. kemudian dari posko postmortem kalau tadi dari antemortem kami melihatkan 51 ahli kemudian dari postmortem kita melibatkan 25 ahli termasuk dari forensik ototologi forensik nanti ada dari toksikologi forensik kemudian dari antropologi dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan informasi body part yang dari TKP kemudian dilakukan labeling dan pendataan di body holding area awal di priok kemudian akan dibawa ke posko postmortem dan dilakukan pendataan selanjutnya akan dilakukan penyimpanan kemudian dilakukan pemeriksaan setelah itu data yang dicari sama dengan data yang di antemortem meliputi sitik jari properti ototologi kemudian sampling DNA kemudian medis dan data-data lain termasuk ada properti yang etat yang disitu misalnya dompet dan sebagainya jadi nanti mohon nanti diinformasikan kepada rekan disana kalau misalkan ada properti yang etat ya itulah biar etat etat kemudian kami juga koordinasi dengan postmortem ulangi dengan antemortem yang ada di Supadio saat ini sudah ada informasi sampel DNA yang sudah sampel untuk pembersahan DNA dari relatif atau keluarga yang sedang dalam perjalanan untuk dikirim ke lab DNA di Busoket Polri di Cipinam jadi kami akan banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk kelancaran tersebut dengan mohon bantuannya untuk rekan-rekan media untuk tetap mensosialisikan apa-apa yang nantinya diperlukan pada saat keluarga mendatangi postco antemortem dan apa-apa yang sebaiknya disampaikan supaya nanti kami data antemortem selengkap mungkin dan kami bisa langsung membandingkan untuk dilakukan rekonsiliasi rekonsiliasi akan dilaksanakan di gedung DVE dan nanti di ruang lobi utama setelah dilakukan rekonsiliasi akan dilakukan deklar bahwa ini adalah sebagai siapa selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan jenazah disilah keterdebatan dari dispenduk capil dan stakeholder yang lain untuk tindak lanjut dari penyerahan jenazah tersebut saya kira itu saja mungkin dari lapor dari Inavis mungkin memberikan penambahan dari lapor terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati dan kami hormatkan Bapak Karumgit tingkat 1 L Syed Cukanto yang kami hormati Bapak Sespedoges Bapak Kapidokpol Pusdoges dan rekan-rekan kami AKB PUD dari Inavis serta rekan-rekan media semua yang kami banggakan pada kesempatan ini kami dari Pusla for Bareskin Polri sangat mendukung kegiatan tim dari DWAI Pusdoges Polri dalam hal ini kami dari bidang kimia biologi forensik utamanya full membackup laboratorium DNA dari Pusdoges jadi nanti kami bersama-sama dengan lab DNA Pusdoges Polri untuk mengidentifikasi baik itu antemortem maupun postmortem sesuai dengan perintah Bapak Komandan DVI dari Bapak Kombes Heri kemudian kami juga nanti akan melakukan bantuan backup untuk pemeriksaan toxicology forensik apabila dimana ditemukan barang bukti yang perlu untuk identifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Puslafor waktu kami kembalikan kepada Bapak Karungkit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak ini demikian saya buka ada pertanyaan dari kandekan silahkan langsung jadi sampai hari ini berkas antemortem dan data-data jenazah itu kantong jenazah itu sudah ada berapa yang diberima disini selamat menikmati selamat menikmati